Powermeternya sudah saya aktifkan dan saya setting di 120fps Dan setelah kita coba update kapasitas terbaru 8.1.2 ekor 1.1 Disini untuk GPU settingnya dia tidak hilang Untuk di bagian bilah sisi dia aman ya Komentar di layar juga ada kecerahan Kemudian disini untuk filter warna juga ada nih Oke disini kita coba lihat dulu untuk settingannya nih Yang barangkali teman-teman juga disini ingin tahu ya Disini dia cukup stabil ya Lancar ya dia di 59-60fps ini mantep banget sih Jika suhu Adam kita bisa dapat di 90-89fps ya Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan bahas lagi nih ya Security update ya teman-teman ya Ini versi terbaru Sebelumnya kita sudah coba bahas update versi 8.0.4 ekor 1.2 Dan kali ini kita akan coba bahas versi 8.1.2 ekor 1.1 Gimana nanti performanya nih Apakah juga nanti di bagian sini ya di bagian keamanan itu ada toolboxnya atau tidak ya Nah untuk saat ini di Poco X3 Pro saya ini masih menggunakan versi sebelumnya teman-teman ya Nah dari versi 8.0.4 kita akan coba update ke versi 8.1.2 ekor 1.1 nih ya Nah sebelumnya kan kita di 8.1.0 tuh Kita mau coba update ke versi ini gak bisa tidak valid karena versinya lebih tinggi Jadi kita harus downgrade dulu Nah kali ini itu tidak perlu kita downgrade cuy Langsung kita coba update aja ya ke versi terbarunya Jadi pasti akan valid ya tidak akan valid gitu teman-teman Jadi intinya bisa terinstall lah seperti itu ya Oke langsung aja disini kita coba install terlebih dahulu ke versi terbarunya teman-teman Oke guys disini saya sudah update ya untuk security-nya Kita coba langsung saja ke aplikasi security-nya nih Kita langsung saja masuk ya Kita coba lihat ke bawah Oke sekarang untuk fitur toolboxnya dia sudah ada kembali nih cuy Mantep nih ya Jadi versi ini mengembalikan lagi fitur toolboxnya disini ya Nah ada game turbo dan lain sebagainya yang sebelumnya kita sudah bahas lah Intinya ini tampilan paling baru untuk aplikasi security-nya cuy Gitu ya Nah kemudian kita coba lihat disini untuk di bagian pengaturan dulu nih Takutnya ada yang baru juga ya di bagian setelan tambahannya Siapa tahu gitu ya makanya disini kita coba cek nih Setelan tambahan kemudian ke bagian fitur spesial Ternyata dia masih tetap sama aja ya ada 4 ya Jendela mengambang penambahan memori lampu LED Kemudian juga ada ruang kedua cuy Oke langsung aja tidak berlama-lama kita coba cek di game boosternya teman-teman ya Langsung kita masuk ke dalam game boosternya Disini juga power meternya sudah saya aktifkan dan saya setting di 120fps Dan setelah kita coba update kapasitas terbaru 8.1.2 ekor 1.1 Disini untuk GPU settingnya dia nggak hilang cuy Aman ya jadi nggak kereset nih Game-game yang ada disini nanti kita coba tes ya Oke Yang pertama pasti disini saya akan coba tes dulu di Genshin Impact ya Nanti kita coba lihat nih si performanya di limit atau tidak nih Atau gimana nanti teman-teman kita nggak tahu ya Oke disini kita coba lihat dulu untuk settingannya nih Yang barangkali teman-teman juga disini ingin tahu ya Untuk settingannya saya untuk Genshin Impact Ini di 720p Kemudian untuk di bagian anti-aliasingnya Filter anisropiknya Kemudian kualitas filternya saya rata kirikan Oke gunakan kecepatan tinggi Dan untuk optimalkan grafik disini saya nyalakan cuy Kemudian untuk di setelan tambahan disini nggak saya ubah ya Jadi untuk di visual yang ditingkatkan saya gunakan yang asli Kemudian untuk di bagian setting disini Untuk di bagian mode performa Saya juga aktifkan ya pengoptimalan performa Disini saya diaktifkan semua Jadi nggak ada yang saya ubah disini teman-teman Kita akan coba lihat nih ya Nanti di Genshin Impact di gameplaynya seperti apa cuy Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact dulu nih ya Kita coba lihat dulu nih teman-teman Disini dia performanya mantep sih ya Dia hampir sama dengan versi sebelumnya teman-teman Kita coba masuk dulu ke dalam pengaturan ya Kita masuk ke dalam setting Kemudian kita ke bagian grafis nih Kita coba lihat disini ya untuk fpsnya nih Dia apakah naik atau tidak Atau dia cuma di 45 fps aja Kalau disini saya sudah setting di 60 fps ya Jadi dia disini memang ke limit performanya cuy Untuk di Genshin Impact ya Dia hanya di 45 fps aja maksimal ya Seperti itu Oke kita coba lihat performanya seperti apa sih Ini sepertinya adem nih cuy Ini adem ya untuk di Poco X3 Pro Ataupun di Snapdragon 800 series Ini bisa adem nih Mantep ya Meskipun ya dia di limit di 45 fps Tapi itu kalau mau saya sih recommended lah ya Kemudian juga disini Tidak ada peningkatan yang lebih tinggi untuk suhunya Dia masih di 43,7 ya Ini di power meter cuy Bukan lewat fisik Power meter ini dia ini ngecek langsung keadaan yang ada di CPU nya Di SOC nya cuy Jadi makanya dia disini juga sudah ke deteksi 43,9 derajat Kalau kita coba tembak pakai termo gun Untuk di bagian layar dan belakang Ini masih di 36-37 derajat celsius cuy Masih adem lah ya Seperti itu Oke Ini untuk di Genshin Impact nih ya Nah kalau misalkan teman-teman disini ingin di no limit Teman-teman bisa langsung saja menuju ke aplikasi Joyose yang ada di pengaturan Selanjutnya nanti teman-teman Power stop aja ya Power stop aplikasinya Gitu teman-teman Biar nanti langsung dia ke unlock menjadi 60 fps Gitu ya Oke sepertinya cukup disini untuk Genshin Udah kelihatan lah ya Langsung aja disini kita coba tes di game selanjutnya teman-teman Oh guys disini kita sudah masuk di dalam game PUBG Mobile Kita langsung aja battle royale ya Kita coba lihat teman-teman disini Untuk fpsnya dia kedeteksi 90 fps Tapi untuk game realnya dia di 50-60 fps cuy Itu udah mantep banget deh Langsung aja kita coba terjun ya Dan proses seperti ini juga dia aman ya Dia nggak ada Apa namanya isu ghost touch dan lain sebagainya cuy Untuk di bagian bilah sisi dia aman ya Komentar di layar juga ada kecerahan Kemudian disini untuk filter warna juga ada nih Tapi disini saya gunakan tidak ada aja ya Nah kemudian disini teman-teman untuk pengubah suara juga ada nih Cek tes 1, 2, 3 Cek tes 1, 2, 3 Cek tes 1, 2, 3 Kalau ini akan lebih kencang Ini akan lebih berkurang Jadi ada dua ya Ada audio gamenya ada untuk mikrofonnya cuy Seperti itu ya Mantep Nah ketika kita coba putar-putar seperti ini juga Layarnya aman ya Dia nggak ada ghost touchnya nih Jadi yang bilang teman-teman di Poco X3 Pro ada ghost touch Itu nggak ada ya Aman ya Ini sudah di MIUI 14 terbaru di Poco X3 Pro Stabil ya Dikombinasikan dengan security 8.1 Titik 2 ekor 1.1 Mantep ya Nah untuk settingan di PUBG nya Disini saya gunakan settingan grafik seperti ini ya Kita gunakan HDR Extreme Kemudian yang bawah dia seperti ini cuy Gitu ya Itu untuk settingan grafisnya Dan disini dia cukup stabil ya Lancar ya Dia di 59-60 fps Ini mantep banget sih Mantep cuy Stabil ini mah Ya Ini untuk di PUBG Mobile ya Lihat disini 90 fps Tapi sayangnya kenapa ya Ini di pengaturan grafiknya Dia nggak muncul 90 fps Harusnya ini support cuy Support 90 fps Ya begitulah teman-teman Oke ya Kita nonton juga aman nih Nggak ada masalah ya Untuk di gameplaynya Sip ya teman-teman ya Kita coba di game selanjutnya ya Oke guys disini kita sudah masuk Di dalam game Mobile Legends Teman-teman bisa lihat disini ya Disini untuk suhunya Bisa nyampe 53,4 derajat celsius Itu untuk di bagian Power meter ya cuy ya Nah jadi security ini memang Performanya no limit sebenarnya nih cuy Performanya memang no limit disini ya Luar biasa sih memang Tapi ya seperti itu ya Oke tuh dia pas lagi rame juga Dia aman cuy Gitu cuy Alah nggak kecil Dodo Emang saya kurang paham sih Pake si ini ya Saya udah biasa enak pake si Itu Yang muter tuh siapa sih Kita pake physical defense Dia nggak mati cuy Di damagenya kurang ini sih Ini saya fokus ke ini ya Fokus ke defense nih Magic sama physical Oke ya Dia stabil di 119 Sampai 120 fps Nggak ada masalah disini Cuman Yang jadi masalah memang ini Performanya Oh lihat teman-teman Mantep Jadi ke baterai Agak sedikit boros juga Dan agak lumayan panas cuy Jadi harus pake fun cooler ya Untuk mainnya ya Mungkin di game selanjutnya Nanti saya coba pake fun cooler ya cuy Gitu ya Saya pake fun cooler ya Ternyata saya coba kill dia Oh my god Bahaya ini Saya mau ambil ke ini Tadinya ke tower Alah salah lagi Salah cuy Tadinya mau tarik ke tower Malah disitu Oke ya itu ya Kita coba di game selanjutnya teman-teman Ini mantep lah Stabil lancar cuy Oh guys disini Kita sudah masuk di dalam game Ini ya Call of Duty Disini saya coba di multiplayer nya Disini ke deteksi Lihat teman-teman Ketika suhu Adam Kita bisa dapat di 90 89 fps ya Nah 90 fps Disini ke deteksi di power meter Untuk suhu Saya gunakan fun cooler itu Di 36,8 derajat celsius ya Itu untuk di Suhu CPU real nya Cuman teman ya Oh iya menang Baru juga mulai ya Oke kita coba lagi Seperti ini teman-teman 89 sampai 90 fps Mantep Oke come on Come on Go 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 Kita kesini ya Kita ini bawa bom apa enggak sih Dimana tuh Maksudnya cuy Oke Down Down Belakang itu cuy Wah Untung dari belakang ada yang nembak Sip ya Ini lancar cuy Mantep nih Ini suhu stabil 38 Naik lagi tuh Suhu real nya Dia bisa di 90an Kalau misalkan dia Di suhu 40an Kita dapat di Sekitar 75 fps Cuy Gitu ya Itu untuk kalau Duty mobile Di multiplayernya Bandung dari Oke guys D viu E Tidak Tidak Sip ya Teman-teman teman-teman ya kita coba di battle royale nya seperti apa Oh guys ini kita sudah masuk di dalam battle royale ya di Call of Duty mobile teman-teman stabil lancar dia dapat di 75 fps seperti yang sudah tadi saya katakan dia F untuk suhunya di 43,1 derajat dia di gamenya di 75 fps cuy itu ya kalau misalkan dia suhunya lebih Adam dia bisa maksimal di 90 fps itu sih Oh ini senjata mantap nih Oh sorry-soroh salah Oh ini harusnya nah sip tar skopnya gimana nih bro skopnya nggak bisa dipakai Hai waduh apa ini bagus nyatanya sih ini kita belum dapat tas kayaknya ya Oke temen-temen ya ini stabil sih mantep lah ya kita belum dapet tas apa ini ya parah sini kita nggak bisa bawa skop tadi tuh tapi bawa peluru bisa ya Oke lah ya temen-temen ya uh keren sih sip temen-temen ya itu untuk di battle royalnya ini aman parah sih lancar sip keren ya mantap Hai nah temen-temen itu tadi ya hasil review review atau tes security terbaru versi 8.1.2 ekor 1.1 stabil bahasa Indonesia bisa kompatibel di MIUI 12.5 MIUI 13 dan MIUI 14 cuy ya ini saya coba tes di Poco X3 Pro stabil lancar ya tapi kalau saran saya sih itu teman-teman dicoba aja ya kalau misalkan enak ya silahkan kalau enggak ya nggak usah pakai default aja cuy seperti itu jadi ini memang perlu dicoba ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video video selanjutnya Montek Terima kasih.